Inilah episode ke-72 dari Kisah Galik, si tuan muda yang diremehkan, edisi, tabir cinta sang pewaris. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Tanya Nisa saat mengetahui siapa yang tadi memanggil namanya. Orang yang ditanya itu tersenyum, lalu bicara, memangnya kenapa, apa aku gak boleh ke tempat ini? Ini kan tempat yang bebas siapa saja datang. Aneh aja kamu ini, kata orang itu yang tanpa permisi lagi langsung duduk di depan Nisa. Bukan, bukan itu maksudku, tapi, kata Nisa yang bingung dengan apa yang harus dikatakannya. Karena memang benar, tempatnya saat ini adalah rumah makan yang siapa saja boleh datang. Tapi kenapa, tanya orang itu seakan ingin tahu reaksi Nisa sekarang bertemu lagi dengannya. Ya, aneh aja, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu di luar negeri? Jawab Nisa yang mau tak mau harus menjawab pertanyaan orang itu. Hahaha, ternyata, kamu mengikuti kabar tentangku juga ya? Baguslah, artinya kamu masih perhatian sama aku. Kata orang itu sambil tertawa, apanya yang perhatian, bukan itu maksudku, kata Nisa yang terlihat risih dengan orang di depannya. Orang itu pun tertawa lagi. Lalu bicara, kamu ini masih saja gak berubah Nis. Tetap cantik seperti dulu, kata orang itu yang membuat Nisa makin gak enak saja perasaannya saat ini. Apaan sih Romy? Sudah, aku mau makan, kata Nisa yang menyebut nama orang itu dengan sebutan Romy. Ya, dia adalah Romy, kakak tingkat di kampusnya dulu yang terus mengejarnya. Namun sejak tahu Romy mengejarnya, Nisa selalu menghindar dari Romy. Tapi tetap saja, Romy tak pernah lelah mengejar Nisa. Berbagai cara sudah dilakukan agar bisa diterima Nisa. Dan setelah beberapa tahun berlalu, hari ini, pertama kali, mereka bertemu lagi. Saat ini, Nisa benar-benar merasa risih. Apalagi pertemuannya dengan Romy terjadi di siang hari. Di tempat umum pula, dia tak mau. Kejadian ini akan berdampak buruk buatnya. Dan dugaan Nisa pun terbukti. Romy yang tak pernah berubah sikapnya padanya. Kini terus saja bicara padanya. Kamu kenapa makin jutek aja Nis? Apa karena kamu sudah bertunangan dengan si konyol itu? Benar-benar aneh kamu ini. Kurang apa aku ini jika dibandingkan si konyol itu Nis. Seleramu malah si cowok konyol itu. Walau dia calon pewaris Budiman Group. Tapi kamu tahu sendirikan. Bahkan publik saja menjulukinya si konyol. Apa sih yang bikin kamu mau dijodohkan sama dia? Kata Romy yang membuat Nisa menghentikan makannya. Apa yang kamu katakan? Orang yang kamu sebut konyol itu jauh lebih berharga buatku daripada kamu yang gak jelas. Ingat ya, kamu jangan dekati aku lagi. Karena aku hanya mau menikah dengan orang yang kamu sebut konyol itu. Gak ada cowok lain yang aku inginkan selain si konyol itu. Kamu faham? Kata Nisa keras. Lalu dia pun berdiri dan meninggalkan meja itu. Nisa meninggalkan makanannya yang belum habis setengahnya. Romy yang melihat Nisa marah justru malah tersenyum aneh. Saat Nisa terlihat sudah keluar dari rumah makan itu. Romy melirik ke samping kirinya. Apa sudah dapat? Tanya Romy pada orang yang duduk di meja lainnya. Aman bos. Jawab pria itu. Kirimkan. Ujar Romy lagi. Orang itu pun langsung mengirimkan foto yang diambilnya tadi pada bosnya. Romy pun tersenyum. Lalu dia pun segera mengunggah foto itu di story IG-nya. Sedangkan Nisa sendiri tak mengetahui jika tadi, dirinya yang sedang makan itu dicuri potonya oleh anak buahnya Romy. Di tempat lain, nampak Gali dan Gisel sedang berbincang dengan Aulia dan kedua istri Fajar yang lain. Dan terlihat, Fajria sendiri yang membawakan minuman buat Gali dan Gisel. Ih kakak, kenapa repot-repot? Ujar Gisel merasa tak enak pada Fajria. Gak apa-apa dek, cuma gini doang kok. Repot apanya? Jawab Fajria. Ayo diminum sayang. Ujar Aulia. Makasih enak. Kata Gali dan Gisel bersamaan. Baru saja selesai minum. Terdengar ucapan salam dari luar. Dan terlihatlah Fajar masuk ke ruang tengah. Melihat siapa yang datang. Gali dan Gisel langsung berdiri. Mereka menyambut Fajar dengan penuh hormat. Terlihat dari sikap keduanya saat ini. Mereka begitu hikmat mencium tangan Fajar. Kakek apa kabar? Tanya Gisel. Alhamdulillah nak. Kamu semua baik-baik saja. Jawab Fajar yang langsung mengajak Gisel dan Gali duduk lagi. Gimana proyek di kawasan pemulung itu nak? Tanya Fajar pada Gali. Alhamdulillah kek. Perizinan semuanya sudah selesai. Dan material akan segera dikirim kek. Kata Gali. Syukurlah kalau gitu. Tapi kamu harus prioritaskan dulu warga nak. Jangan sampai mereka tak punya tempat tinggal saat rumah mereka dibongkar nanti. Setidaknya. Siapkan dulu tempat buat mereka tinggal sementara. Sebelum rumah susun buat mereka selesai. Kata Fajar. Iya kek. Itu memang sudah dalam perencanaan awal kami. Tak mungkin saya menelantarkan mereka. Ujar Gali. Alhamdulillah kalau gitu. Kamu memang tak pernah mengecewakan kakek. Kakek doakan semoga kamu bisa istiqomah nak. Tetap menjadi seperti dirimu sekarang. Membantu masyarakat kecil. Membantu kesulitan mereka. Itu juga satu ibadah yang nilainya tinggi di mata Allah nak. Semoga kamu bisa tetap di jalan ini. Kata Fajar yang disambut anggukan kepala Gali. Amin. Insya Allah kek. Gali akan ingat nasihat kakek. Ujarnya. Dan kamu nak. Sebagai kakak. Kakek harap. Kamu bisa membantu adikmu ini. Dan saling mengingatkan jika ada kesalahan dari kalian nanti. Kami para orang tua. Tidak akan selamanya bisa mengawasi kalian. Jadi. Kalianlah yang pada akhirnya akan menjalankan bisnis yang kami tinggalkan. Jaga itu baik-baik. Kata Fajar pada Gisel. Gisel pun mengangguk. Iya kek. Gisel akan ingat nasihat kakek. Sahut Gisel penuh hormat. Lalu. Fajar pun melirik ke arah Fajriya. Dan kamu nak. Sekarang kamu sudah bergabung juga dengan Gali. Papa harap. Kamu yang paling dewasa di antara mereka. Harus bisa jadi orang yang dituakan. Sikapmu. Harus jadi contoh buat yang lain. Kata Fajar pada putrinya itu. Iya pah. Adek akan jaga kepercayaan papa. Jawab Fajriya. Ya sudah. Kalau sudah begini. Kakek bisa tenang. Kakek tak akan khawatir. Karena kakek percaya pada kalian bisa meneruskan cita-cita kakek dan kakek buyut kalian. Kata Fajar lagi. Setelah Fajar selesai bicara. Terdengar Aulia bicara. Sayang. Kita sekarang makan dulu ya. Jarang-jarang kalian kesini. Harus makan disini pokoknya. Ujar Aulia. Mau tak mau. Gali dan Giselle pun hanya bisa menurutinya. Setelah selesai makan. Nampak Gali dan Giselle berpamitan untuk kembali ke Jakarta. Fajriya pun mengantarnya sampai di mobil Giselle. Dia seolah tak rela Gali pergi lagi. Terlihat dari mimik wajahnya saat Gali sudah meninggalkan pesantren. Fajriya masih memandang ke arah mobil yang sudah keluar dari gerbang pesantren dengan tatapan sayu. Aulia dan Mary yang melihat Fajriya masih berdiri di parkiran. Keduanya saling lirik. Lalu terdengar Mary bicara. Say. Apa kakak punya pikiran sama dengan aku? Tanya Mary pada Aulia. Aulia pun melirik ke arah madunya itu. Soal apa itu say? Tanya Aulia. Soal putrimu. Putri kita itu loh. Ujar Mary sambil memberi kode menunjuk ke arah Fajriya yang sudah mulai jalan ke arah mereka. Maksudnya soal putri kita itu apa say? Tanya Aulia lagi. Ia, anak kita itu sepertinya punya rasa yang berbeda pada nak Gali loh. Setiap ada nak Gali, putri kita nampak berbeda. Aku bisa lihat. Sorot matanya penuh kebahagiaan. Senyumnya begitu berbeda dengan biasanya. Apakah kakak gak merasakannya? Jelas Mary. Aulia pun mengangguk. Iya say, aku juga merasa seperti itu. Fajriya nampaknya menyukai nak Gali. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nak Gali jelas-jelas sudah punya calon say. Aku takut, anak kita itu akan kecewa. Aku perhatikan. Fajriya tak pernah seperti itu sikapnya pada cowok. Jelas buatku, dia memiliki rasa pada nak Gali. Tapi, apa nak Gali tahu perasaannya atau tidak? Kalau dia tahu, apa yang akan dia lakukan? Kasian anak kita jika hanya bisa menyukai nak Gali. Sedangkan nak Gali sudah jadi tunanagan Nisa. Kata Aulia sambil menghela nafasnya. Mary pun memegang tangan Aulia seraya bicara. Tenang saja say. Kakak masih ingat kisah kita dan suami kita dulu kan? Kakak tahu. Aku hanya mencintai si kakak dulu. Dan aku sudah ikhlas kak Fajar menikahi kakak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kita tahu sendiri. Suami kita bisa menikahi kita bertiga. Dan itu tak ada masalah kan? Kita berempat bisa bahagia bersama. Bisa berbagi suami dengan indah. Dan semoga saja, kejadian itu akan kembali terulang. Jika memang anak kita hanya menyukai nak Gali. Semoga saja ada hal baik yang menyertainya. Seperti diriku yang mendapatkannya dari kakak dulu. Kata Mary yang disambut anggukan kepala Aulia. Iya say. Semoga saja begitu. Semoga anak kita mendapatkan kebahagiaannya. Dengan siapapun pasangannya nanti. Sahut Aulia. Dan obrolan mereka pun terhenti saat Fajria sudah berada di depan mereka. Mama, kalian lagi ngobrol apa? Serius banget kayaknya. Tanya Fajria. Aulia dan Mary pun tersenyum. Lalu secara bersamaan mengusap kepala Fajria. Gak apa-apa sayang. Yuk kita masuk. Kata Aulia yang langsung mengajak semuanya masuk. Sedangkan, di dalam mobil Giselle. Giselle yang merasa ada notif masuk di HP-nya. Langsung saja membuka HP-nya. Dan terlihat olehnya. Ada notif di IG-nya. Giselle pun membukanya. Dan terpampanglah sebuah foto. Giselle pun langsung memperhatikan foto itu. Ini Nisa kandek. Ada acara apa dia makan siang sama Romy? Tanya Giselle heran. Gali pun segera melihat HP kakaknya. Iya kak. Itu Nisa. Jawab Gali singkat. Kakak kenal siapa cowok di depan Nisa itu. Tanya Gali penasaran. Iya dek. Kakak kenal. Dia seangkatan sama kakak. Malah dia pernah main ke rumah loh. Kamu masih ingat gak? Pas kakak ultah yang ke-20 dulu. Dia juga datang dek. Namanya Romy. Jawab Giselle. Gali pun mengerutkan keningnya. Dia seperti mengingat-ingat wajah cowok di foto itu. Kenapa dia bisa sama Nisa ya? Apa mereka saling kenal? Gumam Giselle menebak-nebak situasi di foto itu. Sepertinya gitu kak. Lihat aja. Kayaknya mereka lagi ngobrol deh. Kata Gali. Kakak tahu banyak gak siapa Romy ini? Tanya Giselle. Tahu banget lah dek. Dia itu anaknya pasidar. Pemilik sidar teknologi. Jawab Giselle. Oh, perusahaan itu ya. Mungkin mereka sedang membicarakan kerjasama kali kak. Ujar Gali yang mencoba berpikir positif. Namun tetap saja. Di dalam hatinya. Dia masih menyisakan banyak tanya tentang foto itu. Karena foto itu tak menyertakan keterangan sedikitpun. Hanya unggah foto saja. Tak ada caption apapun. Giselle pun menutup lagi IG-nya. Lalu menyimpan lagi HP-nya. Dia tak mau berlama-lama membicarakan soal foto itu dengan Gali. Karena dia melihat adiknya itu kini sedang terdiam dan merenung. Dek, kamu mau balik kemana? Tanya Giselle. Ke rumah aja kak. Aku sudah lama gak ketemu mama. Jawab Gali yang langsung dipeluk oleh Giselle. Mama sama kak Gina pasti senang kamu pulang dek. Ujar Giselle yang langsung menyuruh sopirnya untuk menuju ke rumahnya. Di lain tempat Nisa yang sebelumnya merasa bete. Karena bertemu dengan Romy si pengganggu lamanya. Kini dirinya bersiap akan pulang ke rumahnya dengan membawa perasaan yang masih kesal. Sebelum meninggalkan kantor, Nisa pun mencoba menelpon Gali lagi. Namun lagi-lagi, telpon Gali masih tidak aktif. Hal ini, makin membuatnya kesal saja. Bahkan, rasa bete-nya itu, makin bertambah saat di perjalanan pulang. Nisa masih tak bisa menghubungi Gali. Dan perasaan kesalnya itu terbawa sampai ke rumah. Sedangkan Gali sendiri tak menyadari akan kekesalan Nisa saat ini. Dia yang merasa tak ada masalah. Kini sudah sampai di rumahnya. Dirinya masih tak menghidupkan HP-nya. Karena saat ini, dia sedang fokus berbincang dengan keluarganya. Semua anggota keluarga kini sedang kumpul di ruang keluarga. Berbagi cerita dengan penuh kehangatan. Di balik keceriaannya bersama keluarga, Gali tak menyadari, jika ada yang terlupakan olehnya. Ya, dia melupakan Nisa yang saat ini sedang tak enak hati karena Romi dan dirinya. Malamnya, setelah Gali masuk ke kamarnya, dia baru ingat jika HP-nya mati sejak siang tadi. Sebelum ke kamar mandi, Gali pun menyalakan dulu HP-nya. Saat dirinya di kamar mandi, rupanya, Nisa menelponnya lagi, aktif. Tapi kenapa gak diangkat? Gumam Nisa saat tahu panggilannya terhubung. Karena tak diangkat, Nisa pun menutup HP-nya lagi. Dirinya kini berjalan mondar-mandir di kamarnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawabnya sendiri. Memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, membuatnya kesal sendiri. Setelah beberapa saat Nisa telpon, Gali keluar dari kamar mandi. Setelah berganti pakaian, Gali mengambil HP-nya. Setelah dibuka, terlihat panggilan tak terjawab dari nomor Nisa. Dia pun segera menekan panggilan. Nisa yang sudah terbaring di kasurnya, langsung saja melirik ke arah layar HP-nya yang menyala. Terlihat nomor Gali menelponnya. Saat akan mengangkatnya, entah kenapa Nisa justru mengurungkan niatnya menjawab panggilan dari Gali. Aku telpon dari pagi gak diangkat. Sekarang malah telpon balik. Aku biarin aja dululah. Pikir Nisa sambil kembali meletakkan HP-nya lagi di kasur. Gali yang merasa panggilannya gak diangkat. Dia pun menyimpan HP-nya lagi. Dan tanpa pikir panjang, Gali langsung membaringkan tubuhnya. Karena kegiatannya hari ini, dirinya yang sudah merasa lelah. Akhirnya tertidur tak lama setelah mencoba menelpon Nisa barusan. Saat Gali sudah tertidur, di kamar Nisa, terlihat Nisa masih tak bisa tidur. Dia yang tadi tak mengangkat telpon dari Gali. Kini, hatinya kembali kesal. Dia sebenarnya menunggu Gali telpon lagi. Tapi setelah ditunggu beberapa lama, tak ada panggilan ataupun chat yang masuk. Membuat kekesalan Nisa tadi siang muncul lagi. Kondisi Nisa ini berbeda dengan Gali yang terlihat tengah tidur terlelap dengan nyenyaknya. Dan malam yang tak menyenangkan buat Nisa pun terlewati juga. Di pagi berikutnya, Nisa masih bersantai di rumahnya. Dia malas untuk berangkat ke kantor. Pikirannya masih tak fokus untuk bekerja. Jam 9 pagi, saat Nisa masih berada di teras rumahnya. Dia bisa melihat, Pak Aris tengah membukakan pintu gerbang rumahnya. Terlihat olehnya, Gali masuk dan langsung berbicara dengan Pak Aris. Mereka berdua langsung masuk ke dalam pos satpam. Nisa yang melihat itu pun, seketika meremas lengan bajunya. Dasar gapeka, gumamnya saat Gali tak kunjung keluar dari pos satpam. Nisa memang menunggu Gali menemuinya. Tapi Gali malah santai ngopi dengan Pak Aris di pos. Bagaimanakah hubungan mereka ke depannya? Apakah ada kesalahpahaman di antara mereka gara-gara kejadian kemarin? Kita tunggu saja di episode yang akan datang. Mimin pamit. Thanks for watching.